Selamat datang kembali di channel Dinosaurus Review, di seri Review Dino. Kali ini kita akan membahas tentang Allosaurus, predator paling ditakuti pada zaman jurasik. Seperti apa pembahasannya? Mari kita saksikan. Allosaurus adalah predator teropoda atau dinosaurus berkaki dua yang hidup di masa akhir jurasik sekitar 155 hingga 145 juta tahun yang lalu. Dinosaurus yang masuk ke dalam jenus Karnosaurid ini merupakan salah satu dinosaurus yang cukup terkenal. Nama Allosaurus sendiri berarti kadal berbeda atau aneh. Diambil dari bahasa Yunani Allos yang artinya berbeda atau aneh, serta Sauros yang tentu saja artinya kadal. Penamaan ini dikarenakan tulang punggung Allosaurus memiliki struktur cekung yang unik dan berbeda dengan dinosaurus lain pada masa itu. Allosaurus memang tidak sebesar Tyrannosaurus Rex. Panjangnya berkisar antara 10 sampai 12 meter, serta memiliki berat sebesar 2,5 ton. Namun, Allosaurus memiliki kaki belakang yang kuat, serta lengan depan yang lebih panjang yang dilengkapi 3 cakar yang sangat tajam. Predator ini juga memiliki tengkorak yang ringan dengan puluhan gigi bergerigi, seperti yang kita lihat sekarang pada hiu harimau yang memudahkannya mengiris daging buruannya. Allosaurus berdasarnya adalah carnivora, berada di tingkat paling atas rantai makanan pada zaman jurasik. Hewan ini diperkirakan memburu berbagai jenis ornitopoda dan sauropoda, seperti Brachiosaurus. Yang paling sering divisualisasikan adalah predasi antara Allosaurus dengan Stegosaurus. Ini dibuktikan dengan beberapa fosil spesies Allosaurus yang memiliki bekas atau luka akibat pertarungan dengan Stegosaurus. Di mana, tak sedikit di antara mereka diperkirakan mati karena luka yang sangat parah yang berasal dari hantaman ekor paku Stegosaurus. Tak jarang Allosaurus juga berkonflik dengan predator-pedator lain yang bahkan ukurannya lebih besar seperti Torfosaurus. Ada fosil tengkorak salah satu spesies Allosaurus yang mengalami kerusakan di rahang bawahnya yang disebabkan oleh pertarungan dengan predator lain. Namun, hebatnya Allosaurus ini dapat bertahan hidup sampai dewasa. Allosaurus juga sering berburu dalam kelompok. Para ahli bahkan sering menyebut Allosaurus sebagai serigala jurasik. Namun, Allosaurus tidak memiliki sistem sosial yang kompleks. Beberapa ahli lainnya memperkirakan bahwa Allosaurus hanya berkelompok pada saat berburu saja. Siapa penemu fosil pertama Allosaurus dan di mana penemuan pertamanya? Sayangnya tidak diketahui secara pasti. Dikarenakan situasi saat itu, yaitu di sekitar akhir abad 19, terjadi persaingan rumit antara dua paleontologis Amerika, Edward Cope dan Othniel Mars, serta tim-tim penjelajah mereka masing-masing. Periode tersebut sering disebut dengan Bone Wars. Namun, kemungkinan fosil Allosaurus pertama yang dideskripsikan adalah fosil yang dibeli oleh Ferdinand van de Verheiden pada 1869. Fosil tersebut diperkirakan berasal dari formasi bebatuan Morrison di Colorado. Spesimen ini lalu diberikan kepada Joseph Leidy yang kemudian mengidentifikasi tulang tersebut sebagai Antrodemos. Satu fosil lagi ditemukan di formasi Morrison di Garden Park, Colorado, hanya tersisa bagian tulang punggung, tulang rusuk, kaki, dan lengan. Spesimen ini kemudian diberi nama Allosaurus fragilis oleh Othniel Charles Mars. Mars yang berkompetisi dengan Edward Cope terus-menerus meneliti dan melakukan pencarian tulang Allosaurus. Penemuan pun terus bermunculan. Pada 1883, M.P. Felch, salah satu tim Othniel Mars, menemukan tulang Allosaurus yang hampir lengkap di Garden Park. Sedangkan pada 1879, salah satu kolektor tim Edward Cope menemukan kumpulan tulang di Komobla Vyoming. Namun tidak pernah dibongkar dan disebutkan kelengkapannya sampai 1903, di mana ternyata fosil tersebut merupakan fosil Allosaurus terlengkap yang pernah ditemukan. Mungkin kalian akan kebiungan dengan nama Antrodemus yang diidentifikasikan Joseph Leidy. Nah, pada 1920, seorang paleontologis Charles W. Gilmore menyimpulkan bahwa tulang-tulang yang ditemukan Mars dan Cope berasal dari jenus yang sama, yang kemudian berdasarkan sejarahnya merupakan nama pertama yang dicatat. Sehingga, Antrodemus dipakai sebagai nama resmi jenus ini, sampai suatu penelitian pada tambang dinosaurus Cliffland Lloyd, di mana nama Allosaurus akhirnya dipakai kembali secara resmi. Allosaurus merupakan predator yang hidup di zaman Jurassic, sekaligus menjadi puncak rantai makanan di ekosistem saat itu, jauh sebelum Tyrannosaurus Rex. Allosaurus memang berukuran lebih kecil dibandingkan ukuran mangsanya, namun kekuatannya dalam berburu berkelompok, serta kelincahannya membuat Allosaurus cukup terkenal, tak hanya pada zaman itu, namun sekaligus hingga pada zaman ini. Oke, terima kasih sudah menonton episode Dino Review kali ini. Klik like, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update terbaru dari Dinosaurus Review. Terima kasih.